Kesatria Baju Putih, Tek Insin Hiap, bagian 37. Kita justru tidak tahu, sahut Tuihun Lojin. Yang sangat terkenal adalah It Cheng, Ji Hie dan Sam Mo. It Cheng telah mati, sedangkan Ji Hie tak berkutik. Lalu masih ada siapa yang berkepandaian setingkat dengan Sam Mo dan Siang Khoai apa-apa anih selalu Lin Cheng Im mendadak dengan wajah tidak senang. Cuma memikirkan orang lain, sama sekali tidak mau memikirkan kakak Hieong nak ujar Lin Pengheng menghiburnya. Tenanglah tidak lama lagi Ji Hieong pasti kembali, beberapa bulan lalu. Ayah mengatakan demikian. Sekarang juga mengatakan demikian aku sudah bosan mendengarnya sahut Lin Cheng Im dengan wajah murung. Cheng Im sem gan Sin K menatapnya. Kami juga memikirkan Chie Hyeong. Kalau dia sudah sembuh, dia pasti kembali. Kenapa engkau jadi bersungut-sungut terhadap kami kakek? Metalin Cheng Im mulai basah. Aku, Cheng Im, engkau harus tenang dan tetap sabar ujar Kim Siao Suseng lembut. Aku punya firasat, tidak lama lagi Chie Hyeong pasti kembali. Percayalah kakak Hyeong, air mata Lim Cheng Im mulai meleleh dan bergumam. Kenapa aku dan kakak Hyeong selalu berpisah? Kenapa naklin pengiheng menghampirinya, kemudian membelainya seraya berkata. Sabarlah Chie Hyeong pasti kembali, tapi Lim Cheng Im terisak-isak. Aku, Lim Cheng Im berlari ke dalam. Lim Peng Heng menggeleng-gelengkan kepala sambil menghela nafas panjang, lalu duduk kembali dengan wajah murung. Mendadak masuk Sairiloki. Pengemis Wailu memberi hormat lalu melapar dengan wajah serius. Salah seorang anggota kita melihat Kuan Gwe Asyang Kuali pergi, maka segera memberitahukan padaku. Apa Sem Ganshin Kertegun? Begitu pula yang lain. Kuan Gwe Asyang Kuali pergi kemana entahlah, Sairiloki menggelengkan kepala. Baiklah, Lim Peng Heng manggut-manggut. Engkau boleh kembali ke tempatmu untuk beristirahat. Terima kasih, Pang Chu ucap Sairiloki lalu meninggalkan ruang itu. Apa sebabnya Kuan Gwe Asyang Kuali meninggalkan markas Gumam Sem Ganshin Kee sambil mengerutkan kening? Aku yakin, dia pasti kembali ke Kuan Gwe Asyang Kuali. Kenapa dia kembali ke Kuan Gwe Asyang Kuali? Tanya Tui Hun Lo Jin dengan kening berkerut-kerut. Mungkin, Kim Syao Sushin berpikir sejenak. Untuk mencari bantuan, mencari bantuan Sem Ganshin Kee menatapnya. Maksudmu untuk memperkuat Bu Teg Pei, Kim Syao Sushin menjelaskan. Mereka khawatir Guru Tui Heng Li, Tian Leong Kiam Hek dan pihak Pulau Hang Hwang Chu akan bergabung melawan mereka. Maka Kuan Gwe Asyang Kuali kembali ke Kuan Gwe Asyang Kuali untuk mencari bantuan, masuk akal, Sem Ganshin Kee manggut-manggut. Entah siapa yang akan mereka undang selain Kuan Gwe Asyang Kuali, siapa yang berkepandayan tinggi di Kuan Gwe A tanya Kim Syao Sushin. Sem Ganshin Kee dan Tui Hun Lo Jin terus berpikir, kemudian mendadak Sem Ganshin Kee berseru kaget. Mungkinkah mereka yang akan diundang siapa tanya Kim Syao Sushin dan Tui Hun Lo Jin serentak. Kuan Gwe A lakui, enam setan liar perbatasan kuduga mereka yang akan diundang, sahut Sem Ganshin Kee sambil menggeleng-gelengkan kepala. Tentunya kalian tahu bagaimana kepandayan Kuan Gwe A lakui kepandayan mereka bernam setingkat dengan kepandayan Kuan Gwe Asyang Kuali, bahkan sangat kejam, sahut Kim Syao Sushin dan menambahkan. Kalau tidak salah, mereka pernah muncul di Tionggoan 50 tahun lalu. Kepandayan mereka memang tinggi sekali. Kalau mereka bergabung dengan Bulim Seng Mo, siapa yang mampu melawan mereka celaka Sem Ganshin Kee menghela nafas? Memang sudah celaka, sahut Kim Syao Sushin sambil tertawa. Ditambah celaka lagi, juga tidak menjadi masalah, engkau yang tidak menjadi masalah ujar Sem Ganshin Kee sambil melotot. Dasar sastrawan Sialan sama sekali tidak memikirkan Chie Hiong, bagaimana mungkin dia melawan Bulim Seng Mo, Kuan Gwe Asyang Koei dan lakui, iya, ya Kim Syao Sushin mengerutkan kening. Itu, itu bagaimana tenanglah sahut Tui Hun Lo Jin. Apakah kalian telah melupakan guru-guru Tui Beng Li dan Tian Liong Kiam Hek serta pihak Pulau Hang Hwang Tu Benar, Sem Ganshin Kee tertawa. Aku yakin mereka pasti akan bantu Chie Hiong. Mungkin mereka akan bergabung, diam jangan tertawa bentak Kim Syao Sushin. Loh? Kenapa Sem Ganshin Kee heran? Kenapa marah-marah tadi ketika aku tertawa, engkau melotot? Maka kini engkau tertawa, aku harus marah-marah, sahut Kim Syao Sushin, tapi kemudian tertawa. Lim Peng Heng dan Gowel Hon Tiong cuma saling memandang, lalu menjeleng-gelengkan kepala. Sementara itu, Tio Chie Hiong terus berlatih di atas batu dingin agar luekangnya pulih. Setelah makan buah kiyo yak lingce, Tio Chie Hiong mulai menghimpun luekangnya di atas batu dingin itu. Ia terus menghimpun luekangnya dengan penuh semangat, akhirnya berhasil sehingga merasa gembira sekali. Kau Heng Tio Chie Hiong memeluk monyet bulu putih itu erat-erat. Aku telah berhasil menghimpun luekangku, bahkan tulang punggungku telah bersambung kembali, monyet bulu putih bercuit-cuit, kelihatannya gerang bukan main. Tio Chie Hiong membelainya dengan penuh kasih sayang, karena ia betul-betul telah berhutang budi pada monyet itu kau Heng. Mungkin dua-tiga bulan lagi setelah kepandai yang kupulih seperti sedia kala, aku akan meninggalkan goa ini, mendadak monyet bulu putih menatapnya tajam, kemudian bercuit-cuit lagi seakan memberitahukan sesuatu kepada Tio Chie Hiong. Oh oh Tio Chie Hiong tersenyum. Engkau menagih janjiku, kan monyet bulu putih manggut-manggut. Jangan khawatir, kau Heng Tio Chie Hiong membelainya lagi. Aku pasti membawamu, sebab engkau pun bisa bantu aku memerantas para penjahat, monyet itu bercuit-cuit, kemudian meloncal turun dari pelukan Tio Chie Hiong, dan menggerakkan serasang tangannya. Ha 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 Tio Chie Hiong tertawa gelak. Aku tahu, engkau juga memiliki kepandai yang tinggi, sementara monyet bulu putih terus menggerakkan serasang tangannya, lalu memukul ke arah sebuah batu yang berukuran cukup besar. Belah am batu itu hancur lebur. Ha 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 Tio Chie Hiong terbelalaklah tidak menduga kalau monyet bulu putih itu memiliki iwakang yang begitu dalam, gerakan-gerakan sepasang tangannya juga bukan main lihainya. Setelah memukul batu, monyet bulu putih membalikan badannya sambil bercuit-cuit, dan tampak bangga sekali. Kau heng Tio Chie Hiong bertepuk tangan. Engkau sungguh hebat ayoh, perlihatkan lagi kepandainmu monyet bulu putih manggut-manggut lalu mulai ia bergerak. Tio Chie Hiong terbelalak menyaksikannya, sebab ia tidak pernah melihat monyet bulu putih bergerak seperti itu. Karena tertarik maka sudah barang tentu Tio Chie Hiong menyaksikannya dengan penuh perhatian. Berselang beberapa saat kemudian, barulah monyet bulu putih menghentikan gerakannya. Bukan main seru Tio Chie Hiong kagum. Itu merupakan ilmu pukulan tingkat tinggi. Kau heng, engkau sungguh luar biasa monyet bulu putih bercuit-cuit melirik Tio Chie Hiong, kelihatan bangga sekali karena dipuji. Engkau menyuruhku meniru gerakan-gerakanmu itu tanya Tio Chie Hiong. Monyet bulu putih manggut-manggut. Baiklah, Tio Chie Hiong tersenyum. Aku akan mencoba meniru gerakan-gerakanmu itu. Tio Chie Hiong mulai bergerak dan monyet bulu putih terus memandang dengan penuh perhatian. Kalau ada kekeliruan, monyet bulu putih pasti bercuit-cuit, lalu bergerak seakan memberi petunjuk. Akhirnya Tio Chie Hiong berhasil mempelajari ilmu pukulan itu, dan monyet bulu putih berjingkrak-jingkrak saking girangnya. Kau heng, ilmu pukulan apakah itu tanya Tio Chie Hiong? Monyet bulu putih ham saja, kemudian menggaruk-garuk kepala sambil memandang Tio Chie Hiong. Apakah heng kau juga tidak tahu tanya Tio Chie Hiong sambil tersenyum? Monyet bulu pulih manggut-manggut. Kalau begitu, Tio Chie Hiong berpikir sejenak. Akanku namaikan Kun Chiang Hoat, ilmu pukulan alam semesta, sebab agak miripkan Kun Tai Lo Chiang Hoat yang terdiri dari tiga jurus. Monyet bulu putih bertepuk-tepuk tangan sambil bercuit-cuit, kelihatannya gembira sekali. Mungkin ilmu pukulan itu memangkan Kun Chiang Hoat. Kau heng, aku masih harus melatih lewekanku. Kalau sudah pulih seperti sedia kalah, kita akan meninggalkan goa ini. Bapak 65 Kuhan Gwe Alakui, 6 setan liar perbatasan. Kuhan Gwe Asyang Koai telah kembali ke markas Butekpei bersama Kuhan Gwe Alakui. Tentunya sangat mengembirakan Bulim Seng Mo, Ang Bin Setsin dan Liu Xiaokun, begitu pula Takara Yahatsu yang masih tinggal di markas tersebut. Selamat datang, Lakui ucap Ceng Hai Lomo tertawa. Selamat bertemu Sahut Kuhan Gwe Alakui serentak sambil tertawa. Mereka bernam adalah Tok Gan Kui, Setan Matu Satu, Tiawem Kui, Setan Gantung Leher, Buceng Kui, Setan Tanpa Perasaan, Oke Sim Kui, Setan Hati Jahat, Toat Tau Kui, Setan Kepala Besar, dan Ciak Bin Kui, Setan Muka Hijau. Wajah mereka seram sekali, maka tidak heran kalau dijuluki 6 setan. Silakan duduk ucap Bulim Seng Mo. Terima kasih Sahut Kuhan Gwe Alakui lalu duduk. Seketika beberapa anggota Butekpei segera menyuguhkan berbagai macam hidangan dan minuman. Hahaha Kuhan Gwe Asyang Koai tertawa gembira. Lakui, mari kita makan dan minum hahaha Tiawem Kui tertawa gelap. Mari kita bersulang, setelah itu barulah kita makan mari sahut Kuhan Gwe Asyang Koai, Bulim Seng Mo dan Ang Bim Satsin. Mereka bersulang, kemudian barulah bersantap sambil tertawa ria seusai bersantap mereka bercakap-cakap. Syang Koai mengundang kami kemari, ujar Tiawem Kui memberitahukan. Katanya kami berenam akan hidup senang di sini seperti mereka berdua, sebab kedudukan mereka di sini sebagai tetua Butekpei. Karena itu, aku ingin bertanya, kenapa kami diundang kemari hahaha Siluman Kurus tertawa. Tentunya untuk hidup senang dan memperkuat Butekpei Riawem Kui manggut-manggut. Kalau begitu, apa kedudukan kami di sini tentunya sebagai tetua Butekpei, Siluman Gemuk memberitahukan sambil tertawa. Bagaimana? Apakah kalian setuju-setuju, Kuan Gwe Alakui mengangguk, kemudian Bu Ceng Kui bertanya dengan serius. Apakah Butekpei sedang menghadapi musuh tangguh sebetulnya hanya bersiap-siap saja, sahut Teng Hai Lomo dan melanjutkan. Belum lama ini telah muncul beberapa orang menentang Butekpei. Siapa mereka tanya Tua atau Kui? Mereka Tui Bengli, pemilik Hang Hwang Leng dan Tian Liong Kiam Hek, sahut Teng Hai Lomo. Hang Hwang Leng Kuan Gwe Alakui tampak agak terkejut. Jadi Hang Hwang Leng sudah muncul lagi ya, Teng Hai Lomo mengangguk. Oleh karena itu, Bu Ceng Kui harus bersiap-siap menghadapi guru-guru mereka, siapa guru-guru Tui Bengli dan Tian Liong Kiam Hek tanya Tok dan Kui sambil meneguk araknya. Kami belum tahu, jawab siluman kurus. Tapi mereka berdua berkepandayan hingga, bahkan telah membunuh anggota-anggota kita, Oh Tok dan Kui mengerutkan kening, lalu memandang Kuan Gwe Asyang Kua Israya bertanya. Kenapa kalian belum bunuh mereka? Kami tidak tahu mereka bersembunyi di mana, maka sulit mencari mereka, sahut siluman kurus. Bagaimana menurut kalian tanya siluman gemuk? Apakah kalian punya ide anggota yang berkepandayan rendah? Tentu sulit melawan mereka, sahut Tio M. Kui sambil mengerutkan kening. Karena itu, kita harus mengutus anggota yang berkepandayan tinggi untuk membunuh mereka, Benar, Teng Hai Lomo menggut-menggut dan menambahkan. Kalau begitu, mulai sekarang aku akan memerintah anggota-anggota yang berkepandayan tinggi agar membunuh Tui Beng Li, Tian Leong Kiam Hek dan pemilik Hang Hwang Leng, Tiao M. Kui manggut-menggut. Kalau anggota-anggota itu masih tidak dapat membunuh mereka, barulah kita turun tangan, Benar, siluman gemuk mengangguk. Nah, sekarang kita kesampingkan dulu urusan ini, mari kita menyaksikan tarian-tarian yang menarik. Teng Hai Lomo segera bertepuk tangan tiga kali, Tak lama munculah para pemain musik dan penari yang cantik seketika kuhan GWA lakui melotot saking terpesona. Hahaha, siluman gemuk tertawa terbahak-bahak. Kalian berenam boleh memilih para penari itu. Malam ini mereka pasti memuaskan kalian. Hahaha, bagus kuhan GWA lakui juga tertawa gelak. Sungguh menyenangkan-sungguh menyenangkan kini kepandayan Tio Chiehiong telah pulih seperti sedia kala. Karena gembiranya pemuda itu memeluk monyet bulu putih sambil berjingkrak-jingkrakan. Kau heng kepandayanku sudah pulih, hari ini kita akan meninggalkan gua engkau gembira, kan monyet bulu putih manggut-manggut, lalu mendadak meloncat ke arah dinding yang berukir gambar dan tulisan. Kau heng, Tio Chiehiong tercengang. Monyet bulu putih bercuit-cuit, kemudian bergerak cepat memukul-mukul dinding gua. Tak seberapa lama, gambar dan tulisan yang terukir di dinding gua telah berubah tak karuhan. Tio Chiehiong manggut-manggut. Kau heng, engkau memang pintar sekali. Ayoh, kita pergi monyet bulu putih ram saja. Kelihatannya sedang memikirkan sesuatu, lalu meloncat ke sudut untuk mengambil sesuatu. Setelah itu, ia kembali ke hadapan Tio Chiehiong, sekaligus menyerahkan sesuatu. Tio Chiehiong menerimanya dan terbelalak, ternyata monyet itu memberikan sebuah kedok kulit yang sangat halus. Kau heng, apakah hengkau menyuruhku memakai kedok kulit ini monyet bulu putih manggut-manggut? Tio Chiehiong tertawa gembira seraya berkata, Benar, aku harus memakai kedok kulit ini, sebab Tai Li Loceng memberitahukan kepadaku, pihak Kei Pang telah menyiarkan berita bahwa aku sudah mati. Aku memang harus memakai kedok kulit ini, agar tidak dikenali orang lain, bahkan aku pun ingin membuat kejutan di markas pusat Kei Pang. Adik Im pasti tidak mengenali aku. Hahaha, sementara itu, di markas pusat Kei Pang sedang berlangsung pula pembicaraan serius, berkaitan dengan Kuan Gwe Alakui yang telah tiba di markas Butek Pei. Kini Butek Pei bertambah kuat, ujar Sam Gansien Kei sambil menggeleng-gelengkan kepala. Sebab Kuan Gwe Alakui telah berada di sana, kalau begitu, Kim Siao Suseng mengerutkan kening. Tui Beng Li, pemilik Hang Hwang Leng dan Tian Liong Kiam Hek dalam keadaan bahaya, benar, Tui Hun Lo Jin manggut-manggut. Pihak Butek Pei pasti berupaya membunuh mereka, tidak apa-apa, ujar Sam Gansien Kei. Aku yakin guru-guru mereka tidak akan tinggal diam, tidak salah, Kim Siao Suseng manggut-manggut. Apabila pihak Butek Pei mengutus orang-orang berkepandayan tinggi untuk membunuh mereka, tentunya guru-guru mereka pun bertindak. Yang kusayangkan, Tui Hun Lo Jin menghela nafas. Yakni Tia Hiong belum pulang. Kalau dia sudah pulang, mungkin masih dapat mengatasi urusan tersebut. Benar, Sam Gansien Kei mengangguk. Oh ya, di mana Cieng India menemani Nona Michiko di ruang bawah tanah, Sahut Lim Penghang memberitahukan. Saat ini, Lim Cieng Im memang sedang menemani Michiko mereka berdua berbicara dengan serius. Adik Cieng Im, sudah setian lama aku bersembunyi di dalam ruang ini. Tapi, kakak Tia Hiong masih belum kembali. Aku, Michiko menghela nafas panjang. Rasanya aku sudah tidak betah. Kakak Michiko Lim Cieng Im menatapnya. Yar, bagaimanapun engkau harus sabar, mungkin tidak lama lagi kakak Hiong akan kembali. Adik Cieng Im Michiko tersenyum getir. Dari tempoh hari engkau mengatakan demikian, namun buktinya kakak Tia Hiong masih belum kembali. Adik Cieng Im, engkau tidak rindu kepadanya kakak Michiko. Aku, Meta Lim Cieng Im mulai basah. Aku rindu sekali kepadanya. Ak-a-ah, Michiko mengjeleng-gelengkan kepala. Setelah berhasil membunuh Takara Yahatsu ketua aliran ninja itu, aku pun akan segera pulang ke Jepang. Kakak Michiko, adik Cieng Im Michiko menatapnya sambil tersenyum lembut. Engkau sungguh bahagia, punya calon suami yang begitu baik, setia dan sangat mencintaimu. Kakak Michiko aku yakin engkau pasti akan bertemu pemuda yang seperti kakak Hiong mudah-mudahan sahut Michiko. Kemudian melanjutkan, adik Cieng Im, apabila dalam waktu dua bulan ini kakak Cia Hiong masih belum kembali, aku akan pergi mencari Takara Yahatsu. Kakak Michiko Lim Cieng Im menggelengkan kepala. Engkau akan celaka kalau meninggalkan ruang bawah tanah ini. Engkau sudah menunggu sekian lama, kenapa tidak bisa bersabar lagi adik Cieng Im Michiko menatapnya. Aku tahu, engkau pun sudah tidak sabar lagi, bukan? Memang, Lim Cieng Im mengangguk. Tapi tetap harus menunggu, sebab aku yakin kakak Hiong pasti kembali. Ak-a-ah, Michiko menghela nafas panjang. Di mana-mana sama, pasti ada orang baik dan orang jahat. Kalian semua adalah orang baik, sedangkan Takara Yahatsu dan pihak Butek Pei adalah orang jahat. Mereka berkuasa dan bersenang-senang, tetapi kakak Hiong malah menderita, Lim Cieng Im menggeleng-gelengkan kepala. Sungguh kasihan kakak Hiong adik Cieng Im Michiko memegang bahunya seraya berkata. Kalau kakak Cia Hiong sudah pulang, kalian pasti tidak akan berpisah lagi, percayalah mereka berdua saling menghibur, berselang beberapa saat. Barulah Lim Cieng Im meninggalkan ruang bawah tanah menuju kamarnya. Gadis itu duduk di pinggir tempat tidur sambil melamun, entah berapa lama kemudian, bergumam. Kakak Hiong, kapan engkau kembali? Kapan, setelah bergumam, gadis itu membaringkan dirinya di tempat tidur, dan isak tangisnya pun meledak. Bulim Ji Hie, Tui Hun Lojin, Lim Peng Heng, Gowahon Tiong dan Lim Cieng Im duduk di ruang dalam markas pusat Kepang dengan wajah murung, sementara malam semakin larut. Ak-a-ah, Sen Gan Sieng ke menghela nafas panjang. Seharusnya Cia Hiong sudah waktunya kembali, tapi kenapa dia masih belum muncul? Mungkinkah dia belum sembuh? Maka belum kembali sahut Kim Siaw Su Seng sambil mengerutkan kening. Apakah orang yang membawa Cia Hiong pergi cuma menghibur kita selatui Hun Lojin? Padahal Cia Hiong akan cacat seumur hidup, kalaupun cacat, dia harus kembali, sahut Lim Peng Heng dan menambahkan. Sebetulnya itu tidak jadi masalah, ya ha'a penting dia hidup, ayah Ujar Lim Ceng Im terisak-isak. Ketika dia dibawa pergi masih dalam keadaan luka parah, siapa yang akan merawatnya? Jangan-jangan, nah, engkau jangan menduga yang bukan-bukan Ujar Lim Peng Heng. Percayalah tidak akan terjadi suatu apapun atas dirinya ayah air mata Lim Ceng Im mulai meleleh. Aku sama sekali tidak mempermasalahkan itu seandainya dia cacat, aku akan mengurusinya selama-lamanya. Di saat Lim Ceng Im mengucapkan demikian, mendadak berkelebat sosok bayangan ke dalam, tentunya sangat mengejutkan mereka. Siapa bentak bulim Ji Hie serentak? Tampak seorang lelaki berusia empat puluhan berdiri di tengah-tengah ruang itu. Dia berpakaian putih dan seekor monyet berbulut putih duduk di bahunya. Walau bulim Ji Hie membentak, lelaki itu diam saja, hanya memandang Lim Ceng Im. Mendadak monyet bulut putih itu bercuit-cuit, dan lelaki tersebut manggut-manggut. Bulim Ji Hie dan Tui Hun Lo Jin langsung bangkit berdiri, kemudian menatap lelaki itu dengan tajam. Siapakah kau? Kenapa masuk kemari? Tanya Kim Siaw Su Seng membentak. Ayoh cepat jawab aku memang sengaja kemari, sahut lelaki itu dengan suara serat. Ada urusan apa engkau sengaja kemari? Tanya Sem Gan Sien Kee dan terus menatap lelaki itu dengan penuh perhatian. Ingin menyampaikan sesuatu, jawab lelaki itu lalu bertanya. Apakah Lim Ceng Im berada di sini? Aku sahut gadis itu. Paman ingin menyampaikan sesuatu kepada ku ya, lelaki itu manggut-manggut. Mengenai Tio Chieh Yong, Kakah Yong? Dimana dia? Bagaimana keadaannya? Apakah lukanya sudah sembuh? Tanya Lim Ceng Im bertubi-tubi. Dia, dia, lelaki itu menggeleng-gelengkan kepala. Kenapa dia? Tanya Lim Ceng Im tegang dan wajahnya sudah memucap. Beritahukanlah kenapa dia-dia, dia sudah mati, haaah Lim Ceng Im terhuyung-huyung, lalu terkulai inksan. Lim Peng Heng meloncat ke arahnya secepat kilat, lalu mengangkatnya. Ceng Im nak, panggilnya. Perlahan-lahan Lim Ceng Im membuka matanya, kemudian menangis gerung-gerungan dengan air mati berderai-derai. Kapan, kapan kakak Yong mati? Dua tahun yang lalu, dia mati dimana bukankah dia mati di sini? Apalim Ceng Im melongo dan berhenti menangis. Dia, dia mati di sini ya, lelaki itu mengangguk sedangkan monyet bulu putih yang duduk di bahunya berjingkrak-jingkrak sambil bersuit-suit. Kemudian lelaki itu menambahkan. Tapi kini dia sudah hidup kembali, apalim Ceng Im terbelalak? Kakak Yong hidup kembali? Dia, engkau kah yang membawanya pergi dua lahun yang lalu? Tanya Lim Peng Heng mendadak dia, lelaki itu mengangguk. Kalau begitu, di mana dia sekarang? Tanya Lim Peng Heng. Dia berada di, ucapan lelaki itu terputus, karena monyet bulu putih bersuit-suitlah menunjuk lim Ceng Im, kemudian menunjuk lelaki tersebut sambil cengar-cengir. Sementara Sem Gan Sin Ki dan Kim Siao Suseng saling memandang, lalu manggut-manggut dan tertawa terbahak-bahak. Suara tawa itu membuat yang lainnya tercengang. Mereka memandang Sem Gan Sin Ki dan Kim Siao Suseng dengan kening berkerut-kerut. Kemudian Tui Hun Lo Jin pun turut tertawa gelak. Hahaha, eh, 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 Lim Peng Heng dan Gou Hon Tiong terheran-heran. Sudah cukup, Cie Hiong engkau jangan mempermainkan Ceng Im lagi ujar Sem Gan Sin Ki. Kasihan dia kakak Hiong. Mana? Mana kakak Hiong Lim Ceng Im menengok kesana kemari? Monyet bulu putih bertepuk-tepuk tangan, sedangkan lelaki itu mengusap wajahnya sendiri. Aku di sini, katanya. Hahaha, Lim Ceng Im terkejut, karena mengenali suara itu. Kemudian ia memandang lelaki itu dan berseru. Kakak Hiong, kakak Hiong, adik Im ternyata lelaki itu Tio Cie Hiong. Tadi ia memakai kedok kulit pemberian monyet bulu putih itu, maka wajahnya berubah menjadi wajah lelaki berusia empat puluhan. Kakak Hiong, kakak Hiong, Lim Ceng Im langsung mendekap di dadanya dengan air mati berderai-derai. Kakak Hiong, mendadak monyet bulu putih menjulurkan tangannya membelai rambut Lim Ceng Im, sut barang tentu membuat semua orang tertawa, tapi Lim Ceng Im tidak mengetahuinya, karena mengira Tio Cie Hiong yang membelainya. Kakak Hiong jahat, kakak Hiong jahat. Tiba-tiba Lim Ceng Im memukul dadat Tio Cie Hiong. Monyet bulu putih bercuit-cuit lagi, kemudian mendadak menjewer telinga Lim Ceng Im. Kau Heng, jangan bergurau tegur Tio Cie Hiong. Monyet bulu putih bercuit-cuit lagi, kemudian memandang Lim Ceng Im sambil menyengir. Mo, monyet Lim Ceng Im melotot. Hahaha Tio Cie Hiong tertawa dan membelainya. Adik Im, maafkanlah aku tadi aku ingin membuat kejutan. Kakak Hiong, Lim Ceng Im mendekap di dadanya lagi dan berbisik. Mulai sekarang kita tidak akan berpisah lagi. Cie Hiong seru Seng Gan Sin Ke sambil tertawa. Duduklah kalau mau dekap-mendekap di dada, lebih baik nanti saja kakek pengemis. Tio Cie Hiong tersenyum. Kakek konyol ah wajah Lim Ceng Im kemerah-merahan. Hahaha Seng Gan Sin Ke tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kau Heng, mari ku perkenalkan ujar Tio Cie Hiong. Gadis ini calon istriku, yang itu adalah Seng Gan Sin Kei, Kim Siao Su Seng, Tui Hun Lo Jin, Paman Gou dan Paman Lin, monyet bulu putih terus menggut-manggut, sikapnya seperti tingkatan tua terhadap tingkatan muda. Dasar monyet tak tahu diri, Caci Seng Gan Sin Kei lagaknya, mendadak monyet bulu putih melesat ke arahnya. Ketika terdengar suara tuk, kemudian monyet itu kembali ke bahu Tio Cie Hiong. Hahaha Seng Gan Sin Kei mengusap-usap pipinya dengan mulut ternganga lebar. Ternyata monyet bulu putih telah menamparnya. Yang membuatnya terkejut adalah gerakan monyet itu begitu cepat sehingga ia tidak sempat menangkis. Kau Heng Tio Cie Hiong menggeleng-gelengkan kepala. Monyet bulu putih menunjuk Seng Gan Sin Kei sambil kecuit-cuit, lalu menunjuk dirinya sendiri. Kau Heng Tio Cie Hiong tersenyum. Kakek pengemis itu tidak tahu, monyet sih, sebetulnya Seng Gan Sin Kei ingin menyebut monyet sialan, namun takut ditampar lagi. Cie Hiong monyet itu bilang apa dia bilang kakek pengemis berani kurang ajar terhadapnya, jawab Tio Cie Hiong memberitahukan. Apa Seng Gan Sin Kei melotot? Monyet itu berani bilang aku kurang ajar tahukah kakek pengemis berapa usia monyet ini, tanya Tio Cie Hiong sambil tersenyum. Mana aku tahu usia monyet bulu putih ini sudah hampir 300 tahun? Apa Seng Gan Sin Kei terbelalak? Usianya sudah hampir 300 tahun benar, Tio Cie Hiong mengangguk. Tapi aku memanggilnya kau Heng, hahaha, mendagak Kim Siaw Su Seng tertawa terbahak-bahak hingga badannya bergoyang-goyang. Sastrawan sialan Seng Gan Sin Kei terheran-heran. Kenapa engkau tertawa hingga badanmu bergoyang-goyang? Apa yang menggelikan hahaha Kim Siaw Su Seng masih tertawa? Baru kali ini aku menyaksikan orang ditampar monyet, engkau, Seng Gan Sin Kei melotot dan mendadak mengayunkan tangannya. Lahak pipi Kim Siaw Su Seng kena tampar. Pengemis bau Kim Siaw Su Seng mencak-mencak. Engkau sudah gila ya? Kenapa engkau menamparku? Impas, sahut Seng Gan Sin Kei sambil tertawa. Monyet itu menamparku, aku menamparmu. Nah, impaskan dasar pengemis bau cacikim Siaw Su Seng. Tio Chie Hiong dan Lim Cheng Im tersenyum-senyum. Monyet bulu putih pun bercuit-cuit. Kakak Hiong, mari kita duduk, ajak Lim Cheng Im. Tio Chie Hiong mengangguk lalu duduk. Lim Cheng Im duduk di sebelahnya dengan wajah terus berseri. Oh ya Tio Chie Hiong memandang Bu Lin Ji Hie Seraya bertanya. Kenapa kalian bisa menebakku? HH Sen Gan Sin Kei tertawa. Dari tanya jawab dan tatapan matamu terhadap Cheng Im. Tatapan matamu penuh mengandung cinta kasih, maka aku bisa menebak meskipun engkau memakai kedok kulit. Tio Chie Hiong manggut-manggut. Kakak Hiong siapa yang bawa engkau pergi dan siapa yang menyembuhkanmu? Tanya Lim Cheng Im. Tai li lo Cheng yang membawaku ke puncak gunung Tian San, dan kau heng ini yang menyembuhkanku, Tio Chie Hiong memberitahukan. Selama ini kau heng yang merawatku, dan memberiku makan semacam buah, kemudian memberikanku buah kiyo yak Lin Che. Kalau tidak, aku pasti cacat seumur hidup. Oh Lin Cheng Im memandang monyet bulu putih, lalu memberi hormat. Terima kasih, kau heng monyet bulu putih bercuit-cuit sambil menggeleng-gelengkan kepala. Kakak Hiong, kau heng bilang apa tanya Lim Cheng Im. Dia bilang tidak usah berterima kasih, sahut Tio Chie Hiong, kemudian bertanya kepada bu Lim Chie Hiong. Bagaimana keadaan rimba perselatan sekarang? Ah ah ah, Sem Gan Sin Ki menghela nafas. Telah dikuasai bu Teg Pei, yang diketuai oleh bu Lim Sem Mo Oh Tio Chie Hiong mengerutkan kening. Kini Kuan Gwe Asyang Koei dan Lak Kui juga berada di markas bu Teg Pei, ujar Kim Siao Susei memberitahukan. Mereka sebagai tetua bu Teg Pei, bagaimana kepandayan Kuan Gwe Asyang Koei dan Lak Kui itu tanya Tio Chie Hiong, yang sama sekali tidak tahu tentang mereka. Kepandayan mereka tinggi sekali, sahut Sem Gan Sin Ki dan menambahkan. Setingkat dengan bu Lim Sem Mo, kalau begitu, Tio Chie Hiong menggeleng-gelengkan kepala. Partai bu Teg Pei kuat sekali. Benar, Kim Siao Susei manggut-manggut dan memberitahukan. Tapi belum lama ini telah muncul Tui Beng Li, Hang Huang Leng dan Tian Liong Kiam Hek menentang bu Teg Pei, dan sudah banyak anggota bu Teg Pei yang mati di tangan mereka, oh Tio Chie Hiong tertarik. Siapa mereka tidak jelas, sahut Kim Siao Susei. Yang paling misterius adalah Hang Huang Leng, Hang Huang Leng Tio Chie Hiong semakin tertarik. Apakah Hang Huang Leng itu Hang Huang Leng merupakan tanda maut bagi kaum golongan hitam, Sang Gan Sin Ki memberitahukan. Kira-kira 75 tahun lalu, Hang Huang Leng pernah muncul, sehingga membuat kaum golongan hitam kocar-kacir dan banyak yang mati terbunuh. Kali ini muncul lagi dan menentang bu Teg Pei, sambung Kim Siao Susei. Sungguh mengherankan, siapa pemilik Hang Huang Leng itu tiada seorang pun yang tahu. Konon di Laut Kuk Hei terdapat sebuah pulau misterius, yakni pulau Hang Huang Tu. Mungkin pemilik Hang Huang Leng berasal dari pulau itu, Sang Gan Sin Ki memberitahukan lagi. Salah satu markas cabang bu Teg Pei telah diberantas oleh pemilik Hang Huang Leng, kalau begitu, aku akan berusaha menemui mereka, ujar Tio Chie Hiong. Lalu mengajak mereka bergabung, benar, Sang Gan Sin Ki manggut-manggut. Kini Eng Ka sudah kembali, berarti sudah waktunya memerantas bulim Sam Mo, Kuan Gwe Asyang Koei dan Lak Kui itu, tapi jangan bertindak ceroboh, sebab mereka berkepandaian tinggi sekali, ujar Tio Chie Hiong. Karena itu, kita harus memikirkan suatu ke untuk menghadapi mereka, jalan satu-satunya, ujar Tui Hun Lo Jin. Harus mengajak Tui Beng Li, Tian Leong Kiam Hek dan pemilik Hang Huang Leng bergabung, barulah kita bisa memberantas bu Teg Pei. Bulim Sam Mo mengira aku sudah mati, maka aku harus memakai kedok kulit ini, ujar Tio Chie Hiong sungguh-sungguh. Kalau sudah saatnya, barulah aku membuka kedok kulit ini di hadapan bulim Sam Mo, benar, Sam Gan Sin Ki manggut-manggut. Kemudian Tio Chie Hiong memakai lagi kedok kulitnya. Kakak Hiong, Michiko berada di sini, Lim Cheng Im memberitahukan. Apa tertegun Tio Chie Hiong? Dia berada di sini ya, Lim Cheng Im menganggut. Setengah tahun lebih dia bersembunyi di ruang bawah tanah, karena Takara Yahatsu ketua aliran ninja mengejarnya sampai di Tionggoan ini, adik Im, aku tidak paham jelaskanlah gurunya dan kakaknya telah dibunuh oleh ketua aliran ninja, maka Michiko kabur ke Tionggoan, Lim Cheng Im menjelaskan. Dia kemari mencarimu, Tio Chie Hiong manggut-manggut. Ternyata begitu jadi dia ingin membalas dendam terhadap Takara Yahatsu, kepandainya masih di bawah ketua Takara Yahatsu, bagaimana mungkin dia bisa balas dendam? Lagi pula ketua aliran ninja itu telah bergabung dengan Butek Pei, maka kami menyembunyikannya di ruang bawah tanah, adik Im, panggil dia ke Maria, Lim Cheng Im menganggut, lalu pergi ke ruang bawah tanah. Tio Chie Hiong, apakah kepandainmu sudah pulih? Tanya Sam Ganshin K mendadak sambil menetapnya. Pengemis bau sahut Kim Xiao Suseng. Engkau memang goblok? Chie Hiong sudah makan buah Kiyo Yap Ling Che, maka sudah pasti kepandainya pulih seperti sedia kalah-kalau tidak. Bagaimana mungkin dia kembali Sam Ganshin K manggut-manggut? Kenapa kadang-kadang aku jadi goblok di saat bersamaan, Lim Cheng Im sudah kembali bersama Michiko Tio Chie Hiong yang memakai kedok kulit memandangnya. Timbulah rasa iba dalam hati karena gadis Jepang itu begitu kurus. Adik Michiko panggilnya. Engkau gadis Jepang itu heran, sebab tidak mengenali siapa lelaki berusia empat puluhan itu. Kakak Michiko, dia kakak Hiong, Lim Cheng Im memberitahukan sambil tersenyum. Apa terbelalak Michiko? Bagaimana mungkin Tio Chie Hiong segera melepaskan kedoknya seketika Michiko berseru girang, dan hampir saja memeluknya. Kakak Chie Hiong, kakak Chie Hiong, gadis itu mulai terisak-isak. Adik Michiko Tio Chie Hiong tersenyum sambil memegang bahunya. Jangan menangis, aku sudah tahu semuanya kakak Chie Hiong, air mati Michiko berderai-derai. Monyet bulu putih yang duduk di bahu Tio Chie Hiong langsung membelainya sambil bercuit-cuit, membuat Tio Chie Hiong nyaris tertawa geli. Adik Michiko, jangan berduka ujar Tio Chie Hiong. Engkau pasti dapat membalas dendam, kakak Michiko, duduklah ujar Lim Cheng Im. Michiko mengangguk lalu duduk dengan air mati berderai-derai, Tio Chie Hiong dan Lim Cheng Im juga duduk. Adik Michiko, kepandainmu masih di bawah kepandain pakara Yatsu. Sudah barang tentu engkau belum bisa membalas dendam, kakak Chie Hiong, aku harus bagaimana aku akan mengajarmu tujuh jurus Giyok Sio Bit Siat Keng Hoat. Ilmu ciptaanku setelah berhasil menguasai ilmu tersebut, engkau pasti dapat membalas dendam, jawab Tio Chie Hiong. Terima kasih, kakak Chie Hiong ucap Michiko dengan girang. Terima kasih Tio Chie Hiong mulai mengajar Michiko Giyok Sio Bit Siat Keng Hoat. Kenapa Tio Chie Hiong mengajarnya ilmu tersebut? Karena Michiko menggunakan suling sebagai senjata. Beberapa hari kemudian, gadis Jepang itu telah berhasil menguasai ilmu tersebut. Aku yakin kini engkau dapat mengalahkan Takara Yahatsu titik. Jadi engkau sudah oleh membalas dendam terhadap ketua aliran ninja itu, ujar Tio Chie Hiong. Kalau begitu, aku akan pergi mencari Takara Yahatsu, ujar Michiko. Tapi, Tio Chie Hiong mengerutkan kening. Dia sudah bergabung dengan Butek Pei. Sudah barang tentu pihak Butek Pei akan membantunya. Benar, Sam Ganshin ke manggut-manggut. Pihak Butek Pei pasti membantu Takara Yahatsu. Kalau begitu, aku harus bagaimana wajah Michiko berubah muram. Begini, ujar Tio Chie Hiong sungguh-sungguh. Engkau boleh muncul, tapi jangan membunuh anggota-anggota Butek Pei. Aku yakin anggota Butek Pei akan melapor tentang kemunculanmu. Karena itu, Takara Yahatsu akan muncul mencarimu. Nah, itu adalah kesempatanmu membalas dendam terhadapnya. Aku pun akan membantumu apabila pihak Butek Pei membantunya. Kakak Hiong mau mengikuti kakak Michiko tanya Lim Cheng Im. Ya, Tio Chie Hiong mengangguk. Aku akan mengikutinya secara diam-diam, Kakak Hiong, aku ikut ujar Lim Cheng Im. Adik Im Tio Chie Hiong menggelengkan kepala. Engkau tidak boleh ikut, sebab akan menimbulkan kecurigaan pihak Butek Pei setelah urusan adik Michiko beres. Aku pasti kembali dan akan berunding lagi di sini, Kakak Hiong, Meta Lim Cheng Im mulai basah. Kita, kita akan berpisah lagi hanya sementara waktu, Tio Chie Hiong tersenyum. Kakak Chie Hiong, Michiko menghela nafas. Lebih baik engkau tidak usah ikut, kasihan adik Cheng Im kalau aku tidak mengikutimu, mungkin engkau akan celaka, sahut Tio Chie Hiong. Nak ujar Lim Pengheng. Biarkan Chie Hiong mengikuti ona Michiko ayah, air Meta Lim Cheng Im meleleh. Baiklah, terima kasih, adik Cheng Im ucap Michiko sambil memeluk gadis itu erat-erat. Engkau jangan khawatir, kakak Chie Hiong pasti kembali ke sisimu. Bapak 66 Pertemuan Yang Mengharukan. Malam ini Tio Lotoa dan Tio Hang Hoa pergi memberantas para anggota Butekpi di markas cabang lain setelah berhasil mereka kembali ke penginapan. Akan tetapi, mendadak Tio Lotoa berhenti sambil mengerutkan kening. Kenapa, Paman Lotoa berhenti tanya Tio Hang Hoa. Ada apa sih Hoa Jai Tio Lotoa memberitahukan? Dari tadi ada seseorang mengikuti kita, orang itu berkepandaian tinggi sekali. Oh Tio Hang Hoa tertegun. Oh Mi Tohut? Ha ha ha, mendadak melayang turun seorang padri tua ke hadapan mereka. Sungguh tajam telingamu. Memang hebat orang-orang dari pulau Hang Hoa Tio Lotoa dan Tio Hang Hoa terkejut bukan main, sebab padri tua itu tahu mereka berdua dari pulau Hang Hoa Tio. Siapa engkau? Padri tua tanya Tio Lotoa. Aku Tai Lilo Cheng. Ternyata padri tua itu Tai Lilo Cheng lah menatap Tio Lotoa seraya bertanya. Kalau tidak salah, engkau pasti Tio Tai Seng dan Tio It Seng. Aku bukan Tio Tai Seng maupun Tio It Seng, sahut Tio Lotoa. Apa Tai Lilo Cheng terpegun? Kalau begitu, engkau siapa aku pelayan di pulau Hang Hoa Tio? Tio Lotoa memberitahukan dan bertanya. Padri tua kenal majikanku tidak? Tapi tahu nama mereka, sahut Tai Lilo Cheng sambil memandang Tio Hang Hoa. Siapa gadis ini padri tua? Namaku Tio Hang Hoa, gadis itu memberitahukan. Tio Tai Seng adalah ayahku, Omi Tohut, Omi Tohut, ucap Tai Lilo Cheng dengan wajah berseri. Sungguh di luar dugaan Omi Tohut, padri tua Tio Lotoa menatapnya. Ada urusan apa engkau mengikuti titik kami? Karena kalian pemilik Hang Hoa Leng, maka aku mengikuti kalian, ujar Tai Lilo Cheng sambil tersenyum. Kalian berdua harus ikut aku padri tua Tio Hang Hoa mengerutkan kening. Kenapa kami harus ikut engkau padri tua ingin mengajak kami ke mana? Tanya Tio Lotoa heran. Ke gunung Hang Le San menemui seseorang, sahut Tai Lilo Cheng. Siapa orang itu? Tanya Tio Lotoa dan semakin heran. Diayat Sim-Sin Mi, Tai Lilo Cheng memberitahukan. Kalian berdua harus ikut aku pergi menemuinya, kenapa Tio Hang Hoa bingung? Padri tua, bagaimana kalau kami tidak mau pergi menemuinya? Berarti engkau akan menyesal seumur hidup, sahut Tai Lilo Cheng sungguh-sungguh. Padri tua ujar Tio Lotoa. Maukah engkau menjelaskan setelah sampai di sana dan bertemu It Sim-Sin Mi, kalian pasti mengetahuinya. Lagi pula It Sim-Sin Mi sangat mengharapkan kedatangan kalian, terutama gadis ini, Tio Lotoa dan Tio Hang Hoa saling memandang. Mereka berdua yakin bahwa padri tua itu tidak berniat jahat, namun kenapa tidak mau menjelaskan sekarang? Kalian jangan ragu, aku berniat baik. Omi Tohut, ucap Tai Lilo Cheng. Ayolah, ikut aku ke gunung Hang Leesan. Baiklah, Tio Lotoa dan Tio Hang Hoa mengangguk. Mereka berdua lalu mengikuti Tai Lilo Cheng pergi ke gunung Hang Leesan. Sepanjang jalan Tai Lilo Cheng gam saja. Tio Lotoa dan Tio Hang Hoa tidak habis berpikir, kenapa padri tua itu mengajak mereka pergi ke gunung Hang Leesan menemui It Sim-Sin Mi. Tampak It Sim-Sin Mi duduk bersilah di ruang tengah. Mendadak ia mendengar suara seruan di luar, yakni suara seruan Tai Lilo Cheng. Sini aku telah membawa mereka kemari siapa mereka sahut It Sim-Sin Mi. Pemilik Hang Hoang Leng, Tai Lilo Cheng memberitahukan. Haaah It Sim-Sin Mi terkejut dan girang. Loceng, cepat ajak mereka kemari aku berada di ruang tengah. Tak lama kemudian muncullah Tai Lilo Cheng bersama Tio Lotoa dan Tio Hang Hoa. It Sim-Sin Mi terus menatap Tio Lotoa dan Tio Hang Hoa. Sini Tai Lilo Cheng memberitahukan sambil tertawa. Yang tua itu Tio Lotoa, pelayan setia di pulau Hang Hoang Tu, sedangkan gadis cantik itu Tio Hang Hoa, putri Tio Tai Seng, Haaah It Sim-Sin Mi terbelalak. Loceng, apakah Hengka sudah memberitahukan tentang diriku belum? Sahut Tai Lilo Cheng. Sebab aku ingin membuat suatu kejutan, Loceng It Sim-Sin Mi menggeleng-gelengkan kepala. Kenapa Hengka seperti anak kecil Omitohu Tai Lilo Cheng tertawa? Alangkah bahagianya bisa menjadi anak kecil sementara Tio Lotoa dan Tio Hang Hoa terus saling memandang, tampaknya kebingungan. Maaf ucap Tio Lotoa dan bertanya, Kenapa Sini menyuruh Loceng membawa kami kemari? Sebab aku mempunyai hubungan dengan gadis ini, Sahut Tai Sinsin Mi sambil memandang Tio Hang Hoa dengan penuh kasih sayang, kemudian air matanya bercucuran. Hang Hoa, tahukah Hengka siapa aku maaf Sini, aku tidak tahu Tio Hang Hoa menggelengkan kepala. Tahukah Hengka siapa Tio Poetian tanya It Sim-Sin Mi mendadak. Tio Hang Hoa menggeleng kepala lagi. Hoa Ji Tio Lotoa memberitahukan. Tio Poetian adalah kakekmu, oh Tio Hang Hoa terbelalak. Sini kok tahu nama kakeku A-A-A-A, It Sim-Sin Mi menghela nafas panjang. Tentu aku tahu nama kakekmu, sebab kakekmu adalah suamiku, apa Tio Hang Hoa dan Tio Lotoa terbelalak. Tio Tai Seng dan Tio It Seng adalah anak-anakku. Jadi engkau adalah cucuku, It Sim-Sin Mi memberitahukan dengan air mati berlinang-linang. Nenek, Tio Hang Hoa segera berlutut di hadapan It Sim-Sin Mi. Nenek, bangunlah, cucuku It Sim-Sin Mi tersenyum lembut. Duduklah nenek, Tio Hang Hoa menangis terisak-isak saking gembiranya lah sama sekali tidak menyangka kalau neneknya masih hidup, bahkan kini bisa bertemu di biara ini. Hamba Tio Lotoa memberi hormat kepada nyonya besar ucap Tio Lotoa sambil memberi hormat. Duduklah hujar It Sim-Sin Mi. Terima kasih Tio Lotoa dan Tio Hang Hoa duduk sedangkan Tai Li Loceng masih tetap berdiri sini, bolahkah aku ikut duduk di sini? Tanya padri tua itu sambil tertawa-tawa. Silakan duduk. Loceng sahutit Sim-Sin Mi sambil tersenyum. Kenapa berlaku sungkan-sungkan? Terima kasih, Sim-Sin Mi ucap Tai Li Loceng. Omi Tohut, ku ucapkan terima kasih kepadamu. Loceng It Sim-Sin Mi tersenyum lagi. Sebar engkau telah membawa cucuku kemari, Omi Tohut-Omi Tohut, Tai Li Loceng juga tersenyum. Tidak usah mengucapkan terima kasih kepadaku, memang sudah takdirnya engkau harus bertemu cucumu. Hang Hoa It Sim-Sin Mi menatapnya lembut. Tahukah engkau kenapa kakekmu meninggalkan nenek ayah pernah memberitahukan, tapi ayah pun kurang jelas, ujar Tio Hang Hoa dan melanjutkan. Kakek pernah bilang kepada ayah, Oh ya kakekmu sehat-sehat saja sudah lama kakek meninggal, ak-a-ah, It Sim-Sin Mi menghela nafas panjang lalu bergumam. Potian, kenapa engkau tidak memberi kesempatan kepadaku untuk menjernihkan kesalahpahaman itu jadi, Tio Hang Hoa tersentak. Kakek salah paham terhadap nenek ya, It Sim-Sin Mi menghela nafas. Dia mengira aku menyeleweng, padahal tidak sama sekali. Dia langsung meninggalkanku dengan membawa ayahmu dan pamanmu, yang masih kecil, kenapa kakek mengira nenek menyeleweng? Tanya Tio Hang Hoa. Maukah nenek menjelaskan ketika itu, tutur It Sim-Sin Mi. Kebetulan muncul Neloceng ini, maka nenek sering pergi menemuinya, Omi Tohut ucap Tai Li Loceng. Nenekmu menemuiku hanya untuk membahas soal ajaran Buddha, lagi pula kami merupakan teman baik sejak kecil. Hubungan kami bagaikan hubungan saudara, ketika itu aku adalah rahib, nenekmu adalah biarawati, Kalau begitu, kenapa nenek tidak menjelaskan kepada kakek? Tanya Tio Hang Hoa heran. Hanya tiga kali nenek pergi menemui Loceng ini, namun tak diduga kakekmu mengikuti secara diam-diam, It Sim-Sin Mi menggeleng-gelengkan kepala. Karena itu, timbulah salah paham tersebut. Sesungguhnya nenek mau menjelaskan agar tidak terjadi kesalahpahaman, namun kakekmu telah membawa Tai Seng dan It Seng pergi entah kemana, Kakek pulang ke Hang Hoang Tu, nenek tidak tahu. Kalau tahu, nenek pasti menyusul ke pulau itu. Ah-ah-ah semua itu telah berlalu, namun nenek gembira sekali, hari ini bisa bertemu denganmu. Oh iya, ayahmu dan pamanmu baik-baik saja ayah baik-baik saja. Tapi paman, kenapa pamanmu? Apakah nenek belum tahu beritahukanlah belasan tahun lalu, paman memperoleh sebuah kotak pusaka. Namun kemudian dibunuh oleh Bulim Seng Mo, Tio Hang Hoang memberitahukan berdasarkan apa yang didengarnya dari ayahnya. Ah-ah-ah, It Sinsin Mi menghela nafas panjang. Nenek sama sekali tidak tahu tentang kejadian itu, sebab sudah puluhan tahun nenek tidak mencampuri urusan rimba persilatan. Lalu bagaimana anak-anaknya suan-suan mati, putra paman hidup tapi, Tio Hang Hoang menggeleng-gelengkan kepala. Dua tahun lalu putra paman juga mati di tangan Bulim Seng Mo, Ah-ah-ah-ah, It Sinsin Mi menghela nafas lagi. Nenek tidak menyangka, kedua cucu itu telah mati. Omi Tohut nama putra pamanmu tanya Tai Lilo Ceng mendadak. Tio Chiai Hyong, hah? Apa? Tio Chiai Hyong Tai Lilo Ceng dan It Sinsin Mi tertegun. Tio Chiai Hyong putra Tio It Seng ya, Tio Hang Hoa mengangguk. Omi Tohut, Omi Tohut, ucap Tai Lilo Ceng dan memberitahukan. Tio Chiai Hyong belum mati, apa Tio Lotoa dan Tio Hang Hoa terbelalak. Adik Chiai Hyong belum mati belum. Aku yang membawanya ke puncak gunung Tian San, sahut Tai Lilo Ceng dan menambahkan. Mudah-mudahan dia akan sembuh syukurlah Tio Hang Hoa menarik nafas lega. Aku tidak menyangka sama sekali kalau Tio Chiai Hyong ternyata cucuku. Padahal aku pernah bertemu dia satu kali, It Sinsin Mi menggelenggelengkan kepala. Sini tanya Tai Lilo Ceng. Ketika bertemu dia, engkau tidak bertanya tentang identitasnya mungkin tanya mungkin juga tidak. Karena pada waktu itu aku tidak begitu memperhatikannya, jawab It Sinsin Mi. Kalau aku tahu dia cucuku, aku pasti menemuinya ketika dia kemari kedua kalinya, Lotoa yang tanya Tio Hang Hoa mendadak. Kira-kira kapan adik Chiai Hyong akan sembuh mungkin tidak lama lagi, kenapa Lotoa yang tidak ke puncak gunung Tian San menemuinya Omi Tohut Tai Lilo Ceng menggelenggelengkan kepala. Tidak boleh sebarangan ke sana, sebab puncak gunung itu dijaga oleh seekor kerasakti. Kalau begitu, adik Chiai Hyong justru monyet sakti itu yang akan mengobatinya, Tai Lilo Ceng memberitahukan. Oh oh Tio Hang Hoa manggut-manggut. Sini ujar Tai Lilo Ceng mendadak. Engkau memiliki kiu yang sinrang, apakah kakek Hang Hoa yang mengajarmu ya? It Sinsin Mi mengangguk. Memangnya ya yang mengajarku, Hang Hoang Leng, gumam Tai Lilo Ceng pulau Hang Hoang Tu. Loceng Tio Hang Hoa tercengang karena Tai Lilo Ceng bergumam begitu. Hang Hoa Tai Lilo Ceng memandangnya seraya bertanya Hang Hoang Tok yang berada padamu. Terima kasih telah menonton.